Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan membahas tentang bridging seismic silahkan lihat video saya sebelumnya nah nanti pada saat bridging seismic itu kan ada ada database sharing ya database sharing database nya itu adalah sebagian berikut oke nah ini ini akan masuk ke sini ya kesini ini nanti ini nama pemeriksaan ini hasilnya nah reserve value ya hasilnya dari reserve value terus nanti ini nilai normalnya terus ini keterangan nih ini unitnya oke nanti Hansa itu akan ngambil data-data ini tapi ternyata memang pada saat saya lihat itu di source code nya ngambilnya yang ini reserve Ft sedangkan kosong kita ubah reserve Ft ini kita ganti jadi reserve value terus keterangannya itu ternyata pada saat yang di Hansa itu mungkin bridgingnya itu pada saat itu ini LL nih sedangkan disini L ya keterangannya berarti saya non-aktifkan yang LL itu oke bagaimana caranya silahkan buka buka netbin nya terus silahkan buka di jadi ini ya jadi teknisnya itu pada saat ini ya pada saat mengambil mengambil itu kan di permintaan DRG seri permintaan lab disini ya disini ambil hasil dari sismek kita lihat source code ambil hasil dari sismek seperti apa ini seperti ini ternyata buka DRG perisar laboratorium nah ini ya DRG perisar laboratorium terus scriptnya nih set order sismek nah ini ada set order sismek itu disini ada tampil sismeknya ini kodenya oke yang mana yang dirubah yang dirubah itu adalah pada saat disini nah jadi resolve value ya yang ini ini resolve value awalnya kan ini awalnya resolve ft sedangkan dirubah jadi resolve value terus yang ini flag nya ini awalnya seperti ini awalnya gini nah awalnya gini jadi pada saat awalnya itu flag nya itu LL kalau LL diganti L sedangkan tadi udah L sama udah H ya ya sudah ini kita komen saja kita kasih koma dulu slash slash nah ini komen ini jadi tidak aktif sama yang bawah juga sama resolve value di komen juga oke sekian semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa brating ya sampai jumpa di video selanjutnya selanjutnya